Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam malam Yang saya hormati Bapak Kepala bagian umat Bapak Ketak Palu Berhadapan media Yang tetap setia Hari ini Satu tanggal 11 Juli tahun 2020 Kami dari Satgas Pemantuan dan Pemendalian Pencegahan penyebaran COVID-19 Kota Palu Maka rilis update data Pemantuan COVID-19 Kota Palu Untuk kasus selaku perjalanan Hari ini dilaporkan ada 42 kasus baru Untuk kasus Orang tambah kejalan Hari ini tidak ada laporan kasus baru Untuk Kasus Orang-orang kematuan Hari ini dilaporkan Tiga kasus baru Tiga kasus baru ini Adalah penyakit perjalanan Yang hasil screening Rapid Di pos pengirsaan Bintu-bintu masuk Kota Palu Dengan hasil reaktif Dan Ketiga kasus ini telah dirawat Di pondok perawasan Ketiga dan Ketiga dan Ketiga Ketiga Kota Palu Untuk kasus Pasir dalam Perawatan Ini tidak ada laporan Terkonfirmasi Terkonfirmasi COVID-19 Kota Palu Telah dinyatakan Sebu Setelah Dirakukan Dua kali Swek Berikut Dengan hasil Negatif Atas nama Nonah Aisyah Yang dirawat Di rumah sakit Sundana Untuk yang masih dirawat Kasus terkonfirmasi Sejumlah dua Satu dirawat Di rumah sakit Atas nama Kota Palu Dan satu dirawat Di rumah sakit Madani Yang telah Yang telah dinyatakan Sebut Total Untuk Kota Palu Sejumlah Tiga puluh Sebilan Dari Empat puluh Kasus terkonfirmasi Kota Palu Informasi Dari Post-post Pemperiksaan Di pintu-pintu Masuk Kota Palu Asis Screening Di post Pantel 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 Dilaporkan 72 Kasus Perjalanan Di post Pemperiksaan Kawahili Dilaporkan 63 Kasus Perjalanan Di post Pemerintahan Wattu Sampu Dilaporkan 363 Kasus Perjalanan Di post Pelabungan Penyeberangan Peri Taipa Dilaporkan 61 Kasus Perjalanan Dan Di post Bandara Mutiara Sis Algi Dilaporkan 188 Kasus Perjalanan Untuk Pondo Perawatan UTP Dan UTP Informasi Hari ini Di Pondo Perawatan Wisma Haji Yang Masih Dirawat 33 Kasus Dan Di Kondok Perawatan Usunawa Pantauan OPA Yang Masih Dirawat Sejumlah 1 Kasus Di Total Yang Masih Dirawat Di Kondok Perawatan OTP Dan OTP Kota Palu Sejumlah 4 Kasus OTP Demikian Informasi Data Pemantuan COVID-19 Kota Palu Hari Sabtu 11 Juli 2020 Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Selamat Malam Selamat 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 Dr. Rahmat Seperti yang Disampaikan Tadi Bahwa Pak Kumpulah Satu Yang Berkeningasi Pesit Sembuh Jadi Tiga Dua Dan Kita berdua Sama-sama Bahwa Pelaku Perjalanan Yang Dirawat Di Kondok Perawatan Yang Pemiksaan Reaktif Hasil Resetnya untuk kiranya kita berdua bersama agar bisa segera sembuh dan kembali ke keluarganya masing-masing kemudian kami juga berharap doa dari masyarakat Ketapalu kiranya memberikan support kepada rekan-rekan kita yang berjaga di pos-pos pemeriksaan yang di pintu masuk Kota Santu, Taweli, dan Panteluan karena tugas-tugas mereka juga berat selama beberapa bulan ini karena dengan adanya pos pemeriksaan tersebut pelaku-pelaku perjalanan yang masuk ke Ketapalu dapat terdeteksi sehingga meredam penyebaran COVID-19 yang lebih masyarakat lagi di Ketapalu kemudian kepada masyarakat Ketapalu karena pandemi COVID-19 ini masih belum terakhir kiranya tetap menjaga protokol kesehatannya karena banyak masyarakat yang sudah lupa terkait penggunaan masker di 30 rumah dan juga sudah lupa mencuci tangan maka kami berharap semuanya kembali untuk menjaga dan diketat lagi protokol kesehatannya untuk keselamatan dan kenyamanan daripada masyarakat Ketapalu juga terima kasih Bapak Gunawan demikian diri-lis updating data pemantau COVID-19 Ketapalu serta informasi-informasi yang berkaitan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Ketapalu ini untuk seluruh masyarakat Ketapalu jangan panik jangan reka tetap di rangka protokol kesehatan untuk COVID mari kita bergotong-royong bekerjasama kita sehingga dan lawan COVID-19 Terima kasih